Kita tinggal nyalakan yang PFL ini Ya, volume yang di sebelah sini Dan on-nya kita masuk ke DBR12 Saya masukin di nomor 2 Brother, sebelah sini This Oke brother, ketemu lagi Dengan saya Hendra Trianto, video kali ini Kita akan review sekalian setting Jadi mengenal Fungsi-fungsi tombol yang ada di sebelah sini Ya Ini adalah mixer Soundcraft Tipenya EFX12, ini 12 channel Oke brother, sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro Jadi teman-teman bisa dihitung Mic-nya ada 12 channel di sebelah sini Oke, ini mixer Soundcraft Kita lihat bodi di belakang juga Power-nya di sebelah sini Jadi ini adalah mixer Soundcraft yang original Asli ya Oke, langsung saja kita tes Untuk kelebihan dan kekurangannya Oke, pertama-tama Saya akan jelaskan Untuk speaker Yang kita gunakan Ini adalah speaker aktif Ini adalah merek Yamaha Original Yamaha Ini adalah tipe DBR12 Di belakang seperti ini ya Speaker aktif kita akan dikombin Speaker aktifnya nanti pakai yang outer pro juga Yang 12-in sama-sama 12-in Yang model fiber Yang ini ya, 12-in Tipe 112 AX Dan kita akan juga tes untuk speaker monitor Ya, jadi di mixer Soundcraft ini Ada output untuk monitor juga Jadi kita butuh Satu speaker lagi buat monitor Jadi saya akan teskan semua Saya akan jelaskan Dan subwoofer Kita akan pakai yang ini Subwoofer aktif juga Merknya merek outer pro Tipe 118S AX Jadi kita akan Tes speaker aktif itu Ada dua ya Kiri-kanan Ini pakai DBR1 Outer pro 1 Subwoofer Dan speaker monitor Yang model kayu 322 AX Oke, langsung saja kita mulai ya Oke, kita pertama mulai Kita ambil Kena speaker aktif Kita tetap ngambilnya di sebelah sini ya Oke, kita ambil Kita masukkan Untuk main on-nya Kita masuk ke DBR12 Saya masukkan di nomor 2 Oke, kita nyalakan Oke, ini speaker yang sebelah kiri sudah Sebelah kanan, sorry Dan di sebelah Kirinya kita ambil juga Ini speaker yang Outer pro ya Kita ambil Kita masukkan di Aduh Kabelnya kita masukkan di Sebelah sini Main on-nya yang Kanan Kiri atau kanan Oke Ini kita Sudah terpasang Jadi kita Nyalakan Tinggal nyalakan yang di mixer Usahakan untuk volume di speaker Untuk volume di speaker Jangan dinyalakan dulu ya Jadi kita matikan dulu Untuk volumenya Baru nanti untuk mixer Kita nyalakan semua Biar pas Dinyalakan di mixer Tidak keluar suara Tidak keluar suara Oke, kita colok Untuk kabel powernya di sebelah bawah Untuk di mixer sound Unik ya Kita nyalakan Nah, setelah nyala Tidak ada suara yang langsung Book Jadi pertama Socket kita pasang dulu Semua speaker aktif Volumenya jangan ada yang Naik Dan disini juga sama Di mixer Juga tidak ada Boleh volume yang naik Nanti juga Akan keluar suara Yang seperti tadi Book langsung kan Baru setelah nyala Kita naikin volume Di ini Di mixer Yamaha Kita nyalakan Sampai ke 0 saja Oke, setelah ini sudah Sudah nyala Kita beralih ke mixer lagi Spekt aktif yang Outer Pro juga sudah nyala ya Yang ini ya Oke, yang pertama Kalau saya biasa Untuk check soundnya Saya menggunakan mic dulu Dari sini Kita mulai dari yang awal Nomor 1 ya Mic nomor 1 Di tombol yang merah ini Adalah gain Dan disini ada Tulisan HF HF itu adalah High Frequency Dan warna putih ini Juga sama Ini MF Mid Frequency Ini juga sama Midnya Kalau ini agak Dibersihin Atau filternya Dan sini LF Artinya Low Frequency Dan di sebelah sini Aux Aux Dan sebelah sini FX FX itu Adalah EHO Jadi EHO Kita Nyalakan juga sama Tengah juga Saya taruhnya flat Garnya nanti saja Saya matikan dulu Garnya Dan yang terakhir Kuning ini Adalah Pen itu adalah Balance Pernah kuning ini Adalah balance Jadi kalau Semua yang ada disini Kita harus Tengah Taruh Di tengah Ini adalah balance Kita taruh Netral Semua Oke Yang di balance Kita taruh Tengah semua Oke Setelah sudah Balance Kita sudah mulai Karena saya pasang Di nomor 1 Yang nomor 2 Dan nomor sampai 12 Itu saya tidak Di kotak atik Kita pakai mic kabel Kita colok Pasang-pasang di sebelah sini Federnya kita naikin Sampai ke 0 Atau ke 5 Juga boleh Terserah Kita nyalakan Volume di Per mic Per channel Sudah kita nyalakan Tinggal yang Tombol yang ini Ini adalah Master yang kuning Yang master Kita nyalakan Sampai ke 0 Saja Atau ke 5 Oke ini masternya Ini kiri dan kanan Kiri kanan Jadi kita harus Taruh tengah Jadi kalau speaker Nya 2 Berarti Dua-duanya nyalakan Kalau speaker Nya cuma 1 Dipasang di sebelah sini Volume ini yang naik Kalau ini Kita balance Kita naikin dua-duanya Setelah nyala Kita nyalakan test 1-2 Agak mendem ya 1-2 twist 1-2 twist Sini sudah Netral semua Kita tinggal nyalakan Untuk Gainnya 1-2 twist 1-2 twist 1-2 twist C Oke Sudah bunyi 1-2 twist 1-2 twist 1-2 twist Tis Tis Speakernya masuk Sudah bunyi Speaker Kita beralih ke Ini lagi Mixer Setelah mix sudah nyala Tinggal kita aturkan Kalau suara kurang bersih Hight nya kita naikin Di sebelah sini Ini adalah Hight Frequency Jadi kita bisa mengatur Suara Twitter di speaker Hati-hati Untuk pengaturan Hight Frequency Usahakan mic dan speaker Jaraknya 3-5 meter Biar tidak feedback Seperti ini ya Kalau kita nyalakan sedikit 1 Cik-cik Nah ini sudah ada feedback Sedikit Jadi usahakan 3-5 meter Untuk pengaturan di Twitter nya Dan disini Middle Frequency Sebelah sini Dua tombol ini Putih dan yang Biru ini Halo 1-2 1-2 Ini suara middle Itu agak cempreng sedikit Dan sini ada LF Low Frequency Nah Ini yang sering bikin dengung Juga Low ini Cui-ciui-ciui Jadi Sesuaikan Karakter Vokal masing-masing Dan kuning ini Yang saya dibilang Putar sebelah sini Nanti malah Tidak balance Putar sebelah sini Sebelah kiri Yang nyala Putar sebelah sana Eh sini Ini yang sebelah kanan Yang bunyi Jadi kita taruh Yang tengah Netral ya Nah selanjutnya Kita Lanjut di Efek Efek sebelah sini Dan efeknya Juga Tombolnya sebelah sini C A 1-2 Tis Ini Efeknya yang Lazy cone Mantap ya 1-2 1-2 C C Ini Blank Kita lihat Di sini ada Bank A dan Bank B Di sini kita bisa pilih Jadi kalau kita atur Di Mau aturkan di Bank B Efek yang kedua Efek yang dua Kita tinggal putar Di tengah sini Putar arah ke kanan Atau ke kiri Kalau ke kiri Maka ke Blank A Yang Ada efek Hallroomnya Tapi kalau yang B Ini Tis Eho Agak Pelan C Tis A Gitu Ya Tis C Kita coba Atur yang di Hall ya 1-2 Kita atur Di sebelah sini C C C Ini frekuensinya Bisa kita atur Di sebelah sini C A Tis Jadi kalau kita Putar terlalu panjang Untuk Efeknya Kita bisa atur Di sebelah sini Tis Tis H C C Tis Tis H C Tis Kalau tombol biru ini Efek do aux Jadi kalau kita Nggak pasang ke aux Nggak usah diputer ya 1-2 Tis Kalau satu terlalu panjang Tis Store Save saja 1-2 Tis Oke C Kalau putar ke B C Tis 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 Oke Kita atur di sebelah sini ya Tis Tis Oke Kita beralih ke sini Yang PFL Ini kalau kita tekan Maka sinyal Masuk di sebelah sini Jadi tombol PFL ini Juga fungsinya Sebagai monitor juga Bisa jadi Kalau yang di Yamaha Fungsinya PFL ada Buat monitor juga Terus kalau kita Masukkan di jack phone ini Kalau kita tekan yang di mic ini Nanti suara sinyal kita Sinyal yang di mic 1 Nanti akan keluar di headphone ini Yang input sini ya Oke Volume headphone di sebelah sini juga Kita mulai lagi Di sini ada jack RCA Buat musik ya Tapi agak susah ya Kalau kita masuk ke sebelah sini Karena volume masternya di sebelah sini Coba kita tes ya Kita masuk sini Kita putar musiknya dulu Jadi input yang di sebelah sini Kalau kita nyalakan di sebelah sini Ini gak nyala Jadi kita harus tekan yang To mixer ini Kita nyalakan Turun feedernya dulu Biar gak kaget Jadi input sini Kita harus tekan yang ini Jadi agak ribet kan Kalau kita ngatur di sebelah sini Jadi gak lebih luas Kalau kita main di sini Nanti suara mic ikut kecil Jadi agak ribet Untuk yang di mixer soundcraft ya Dia ada input Step 1 dan step 2 Jadi dia sediain Untuk yang stereo 1 dan stereo 2 Kita masukin di sini Lebih enak mainnya Kalau kita main di sini Agak susah Yang tadi saya bilang Kalau kita mainkan masternya di sebelah sini Nanti mic ikut kecil Gitu Jadi kita gak usah mainkan di sebelah sini Kita mainkan di stereo 1 dan stereo 2 aja Saya masukin di stereo 1 Saya pakai over jack ya Oke kita ganti sekarang Masuk di sebelah sini Nanti volume di stereo 1 Berarti stay 1 Oke ini sudah masuk Nah untuk volume kita naikin sampai 0 saja Nah untuk di sini ada high Mid low Kita taruh tengah Untuk yang effect dan aux itu gak usah buka Balance kita taruh netral Nah ini kita naikin federnya Nah kalau kurang Kita naikin gennya Oke sudah ya Sudah bunyi ya Stereo 1 sudah menyala Kita ganti di stereo 2 Sama pengaturan di stereo 1 juga Jadi effect dan auxnya gak usah buka Kita naikin di stereo High, mid, low Saya masih taruh di flat Taruh tengah, netral Ini gen kita naikin Nah seperti itu ya Kalau kita mau tahu Stereonya nyala Balance atau enggak Kita tekan PFL ini Sinyalnya Ada masuk sinyal atau tidak Gitu ya Terus kalau effect Kalau saya bilang gak usah buka Ini effectnya nanti kayak gini nih Kalau kita buka Musik Kasih effect Jadi agak ini Agak bergema gitu loh Bergema gian Jadi kita tutup saja Oke Stereo 1 dan 2 sudah selesai Lanjut lagi Disini ada monitor out ya L dan R nya Sebelah sini Jadi disini saya Untuk monitornya Tadi saya bilang Saya pakai yang ini ya 12 in Ini 12 in yang kayu Outer Pro juga Jadi ini jacknya Kita masukin di sebelah sini Monitor out ya Oke Kita masuk sini Oke Volume yang di stereo 2 Kita nyalakan Nah ini Yang nyala cuman Speaker aktif ini Yang 2 nih Ini sama ini yang nyala Oke Jadi kalau kita Menyari Bunyikan sama yang monitor Speaker monitor Kita tinggal nyalakan Yang PFL ini Ya Volume yang di sebelah sini Nah Oke Bunyi ya Di sebelah sini Monitornya Jadi aman Kita bisa ngontrol Suaranya di sebelah sini PFL kita tekan Jadi dia tidak terpaku Di main out Di sini Main out ini Buat ngontrol yang Speaker panggung Ya Atau power Tergantung pemakaian Masing-masing ya Jadi kalau kita nyalakan bareng Ya Ini yang Speaker aktif yang 12 in Kita nyalakan Sorry Suara musik tadi sudah mati Kita nyalakan Seperti ini Kayaknya kita buka PFL kita tekan Ini yang Nyalakan Sampai jumpa Oke Kalau kita mau nyalakan Suara vokal Yang suara di mic Ini masuk ke monitor Juga bisa Kita nyalakan juga Di per channel Kita PFL nya juga Harus tekan Oke 12 Kita nyalakan volume Di monitor Oke 12 12 Jadi monitor Sudah masuk juga Suaranya 12 12 12 Nah Kita matikan dulu Yang di main out ini 12 12 12 12 C C C Oke 12 12 12 Musik juga Masuk nih Jadi kalau kita mau matikan Musik yang di monitor Kita Nggak usah tekan Yang stereo 2 nih Stereo yang di sebelah sini PFL nya Nggak usah tekan Jadi suara musik Nggak akan masuk Di monitor Jadi kalau kita Mau masukin Efek di monitor Juga Sebelah sini ya PFL kita juga tekan Oke 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 Ganti Halo 12 Tis Ini buat yang di monitor 12 12 12 12 Cik Tis 12 Tis Dengan tergantung Di feeder sini Jadi ini masing-masing PFL di sebelah sini Tis 12 Kalau kita Nggak mau kasih E-hot di monitor Nggak usah tekan PFL 12 12 12 Cik Cik Tis 12 Tis Tis Oke Monitor Sudah cukup ya Oke Cara pemasangan Dari mixer Ke speaker Tip Sudah Dan difungsikan Ke monitor Juga sudah Sekarang yang tersisa Itu adalah Subwoofer Subwoofer Tadi saya bilang Saya jelasin ya Yang tadi Menggunakan Outdoor Pro Yang 118SX 18-in Ya Jadi ini Volume-nya Kita tes Suara Suara Ininya Oke Sudah masuk ya Nah Ini Volume-nya Kena agak jauh Saya sudah nyalakan Untuk di Subwoofer Ya Saya nanti Boleh teman-teman Masuk di Aux 1 Ini Aux 1 Di sebelah sini Ada tulisan Aux 1 Ya Sebelah sini ya Jadi kita masuk sini Karena ini Mixer sound crash Cuman Aux-nya Cuman ada satu Jadi kita masuk Di Aux 1 Di sebelah sini Kita nyalakan Oke Sorry Masuk Aux 1 Sudah Nah Volume-nya Sebentar Kita ganti musik Yang ada Bass-nya Nah Sudah ada Oke Suara musik Sudah ada Yang bass-nya Tinggal Kita mainkan Di sebelah sini Tadi kita masuk Di stereo 2 Maka volume Yang di subwoofer Subwoofer ini Di Aux 1 Jadi kita muter Per channel Di sebelah sini Nah Kita tes dulu ya Sebenarnya Kita ganti musik lagi Oke Kita ganti Nah Kita naikin Sudah bunyi Nah Sudah bunyi Ya Volume Subwoofer Sebelah sini Itu fungsi Untuk Aux Ya Output Aux Kita nyalakan bareng Sous-tit Sous-tit Terima kasih telah menonton! Oke, sudah masuk semua ya Jadi, saran saya untuk mic, kita menggunakan mic Untuk subwoofer, jarang sekali untuk vokal dimasukkan ke dalam subwoofer ya Jadi, untuk yang per channel sini, tadi untuk micable, kita masuk di channel 1 ya Channel 1 juga ada aux-nya Jadi, kalau kita mau masukkan vokal kita ke subwoofer juga bisa Tinggal kita menyalakan, menaikan untuk volume-nya Nah, ini suara vokal nih Jadi, masuk ke subwoofer juga 1, 2 Coba kita matikan yang sebelah sini, kita denger suara di subwoofer 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 C, 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 C Jadi, nggak enak Nggak enak sekali Nggak enak sekali ya Jadi, kalau kita nyanyi, jarang sekali subwoofer dikasih vokal Biasa dengung juga kayak gini Nah, ini jarak dari subwoofer ke mic terlalu dekat Yang tadi saya bilang, jarak 3 meter, kebesarkan ya Tidak dengung atau feedback Jadi, kalau di suara vokal Kita matikan, suara vokal di subwoofer, kita matikan, aux-1 Maka, nggak akan masuk Kalau kita nyalikan, maka suara vokal masuk nih C, 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 C Jadi, tidak enak ya Kita nyalakan untuk yang speaker aktifnya aja 1, 2, Tis Sama suara monitor 1, 2 1, 2 Nah, ini C Oke C, Tis 1, 2 1, 2, Tis 1, 2, Tis Juga, jangan sampai nge-peak ya Nggak boleh sampai nge-peak juga Kalau nge-peak itu bahaya biasanya 1, 2 Suaranya agak sembel biasanya C, C, Tis Tis C, 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 Dis Ganti musik lanjut ya Kita ganti 1, 2 Ini tanpa subwoofer ya Nah, kalau kita gabungkan dengan subwoofer 19 Oh, mantap C, Tis 1, 2, C, Tis Oke, mantap Tis Kita gunakan di nomor 9 Umpamanya ya 9 Kita naikin Balance Efek juga boleh Low Middle Middle High Nomor 9 Pengaturan di nomor 9 C, 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 C Oke C, 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 C Sudah nyala Gantnya kita naikin sedikit 1, 2 1, 2, Tis Nah, ini cuma speaker yang depan saja yang nyala Monitor kita mau tekan Mau nyalakan Tekan PFL 1, 2, Tis Naikin volume di sebelah sini Tis Oh, ini monitor juga sudah nyala ya Tis Oke 1, 2 1, 2 1, 2 Tis 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 Lagi di sebelah sini Ini mute Kalau kita tekan Ya Ini monitor juga akan mati 1, 2 Yang mati Yang sebelah sini Kalau kita tekan mute Itu gak bunyi Oke 1, 2 1, 2 1, 2 Monitor Masih bunyi Kalau kita tekan mute Halo 1, 2 Tis 1, 2 Tis 1, 2 Tis 1, 2 Tis C, C, C Jadi fungsi mute itu Buat matikan per channel Untuk yang di sebelah sini Juga sama Mesti kita nyalakan Nah Kalau kita tekan mute Yang monitor tidak akan mati Tapi yang depan ini sudah mati Oke Tis 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 Nah Yang ini yang mati Yang speaker aktif Yang dibiar Yamaha Dan holder Yang sudah mati 1, 2 Tis Dan juga Ada per channel ya Masing-masing ada Insertnya Insert itu Biasa dipakai untuk Kompresor Atau limiter Masuk di per channel sini Oke Intinya Untuk yang masih awam ya Yang masih pemula Tombol banyak Begini Jangan bingung dulu Intinya Untuk Mic Ya Khusus buat mic Atau Buat musik Kalau kita masuk di nomor 9 Ya Pengaturan kita Lihat aja nomor 9 Di sebelah sini Nomor 9 ini ya Yang atur Di volume nomor 9 Jangan atur Di nomor 10 11 12 Itu tidak ada fungsinya Kalau kita Colok di nomor 11 Pengaturan di Nomor volume yang nomor 11 Jadi tidak perlu Kita kutak-katik Di nomor 9 10 Dan 1 Ya Itu tidak ada fungsinya Kecuali yang ini Nyatai ini Yang master ini Kita harus nyalakan Ini masternya Ibarat otaknya Ini 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 Masanya kita harus buka Baru kita bisa mainkan Volume per channel Seperti itu Dan kita harus kenal dulu Untuk fungsi-fungsi Tombol seperti ini PFL Low Mid Mid Ya Ini middle High Dan gain Itu yang perlu kita perhatikan Oke Saya kira cukup untuk penjelasan Menggunakan mixer soundcraft Tipe FX12 Terima kasih sudah menonton video ini Mohon maaf jika ada salah kata Dan teman-teman Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Saya Hendra Trianto Thanks for watching